saya menyebutnya Valo, ini nanti ketemunya Rancung ini Valo sampai di protes daternak Valo, karena beda karena beda rumus kita beda rumus, beda dari ini nah ini aja udah bikin pertentangan, persilian, perselisihan dunia peranggungan ini malah munculkan kayak gini, bikin geger sampai itu aslinya nah pelan, eh nah pelan, nah pelan seperti janji kita kemarin, kita mau membahas burung yang antik, yang menyalai kodret rumus genetika jadi kebetulan ini ada Kang Andreas, ada Mas Mul dan ada tuan rumah Mas Anang kita mau ngobrol-ngobrol, tadi yang matanya merah full, kemudian sama yang kremino, kok bisa lahir jantan kita langsung cus, ulik-ulik seperti apa sejarahnya dan seperti apa burungnya nanti kita sekalian ngobrol patudon dan eyel-eyelannya disini jangan kemana dulu, ikutin terus perjalanan ngulik-ulik jajah desa Milangkori golek inspirasi, cus nah ini, katanya ini jantan jantan deh, ayo ceritanya nih, jantan, nggak bisa jantan deh mas Mul ini tanpa sengaja ceritanya kita jodoh ya sengaja, oke indukannya wil-wil deh wil-wil lah ini wil-split albino dan wil-split albino keluar lah warna ini nah ini, dua ekor ini? atau seikor? betul dua ekor terus? nah yang putih ini, semula ini saya kira betina deh karena saya seri rumus ya seri rumus betina cuma ini, udah jadi indukan disana nah ini jadi indukan disini jadi indukan, udah beranak banyak anaknya dan ini jantan ini visualnya kremino dan belorok nah ini belorok belorok kremino mukanya putih, ikornya putih, warnanya krem ini ada tailbarnya seperti dilute wet cuma ini mata merah nah itu mata merah nih ini ceritanya, bisa muncul kayak gini terus gimana ini? dari kremino, saya tidak sesuai rumus cuma kalau di ujuti, ini dilute oh itu dilute? dilute apa ya? nah itu, dilute peti tapi saya mau tahu ini abang nah ini, abangnya suka sih ini rumus kremino kan tidak mungkin nih? iya kalau kombinasi karo kremino? iya tidak perlu, saya kurung, karena perlu soalnya berarti ini bukan kremino? kremino wujudnya kremino mata merah mata merahnya kremino tapi bukan rumus kremino kalau dari will sama will kok munculnya jadi kremino jantan dan visualnya bulu termasuk dilute oh juga ada stripnya dan putih stripnya ada wet stripnya ya? iya, ada wet stripnya kalau kremino kan cenderung stripnya lebih gelap daripada warna dasarnya nah kuih ini mungkin teman-teman penonton kita atau viewer kita kita mungkin lebih tahu tentang ini kita sejarahnya seperti tadi ya dari will sama will sama will dan will munculnya silver silver dan krem krem jantan kremnya jadi jantan dan kremino dan ini kremino kremino sudah positif, jantan mata merah dan ini sudah produk sudah hindukan tidak boleh dibantarkan anaknya warna kok mas? anaknya albino wah anaknya albino kok betul anaknya albino kan sesuai oh anaknya albino terus terus lagi ini ini anaknya itu betul betul loh ini yang mau kremino ini yang anaknya nah ini ini bukan kremino ini ini karena matanya full 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 apa ini? full ini merah kalau kremino kan seperti ini iya ini seperti ini ini satu hindu? satu hindu dan ini jantan semua ini anaknya ini semua betul walah jantan semua beda tetasan apa aneh ya? nah ini ini burung yang antik kremino jantan lahir dari dari hindu silver anggapnya jantannya duduk kremino nggak anggapnya duduk kremino tempuknya silver tempuknya silver secara rumus nggak mungkin keluar kremino jantan ini jantan juga? betul ini jantan juga oh ini jantan dua dua-duanya jantan ini yang positif kremino kayak gini matanya kayak gini itu ekornya ada telbarnya oh iya ekornya ada telbarnya cuma kalau ini ini ekornya full putih ini buka ini yang ini buka aja cekal terus ini kan jadi penasaran ini wujudnya bukan albino karena ada kremin-kreminya cuma matanya itu non iris non iris full dan ekornya patah sih kemarin oh ekornya patah ini ekornya nggak ada telbarnya ini kan kelihatan nih oh iya full ya full putih full putih sama full kremin hahaha nggak ada nggak ada ini kemangannya kremin itu matanya kremin tanpa cincin tanpa cincin tanpa iris ya cuman ini ini asumsi saya pribadi gimana? ini bukan fallow kalau secara rumus ya bukan fallow kalau dari induan induan fallow apa menurutnya? kremino kremino mata merah non iris gitu aja kalau saya menyebutnya fallow ini nanti ketemunya ranjong nah fallow kalau fallow sampai di protes daternak fallow karena beda karena beda rumus kita beda rumus dari ini nah ini aja udah bikin pertentangan perselisihan perselisihan dunia peranggungan ini malah munculkan kayak gini itu bikin geger sampai aslinya itu mata merah non iris ada yang bilang ini wah ada cincinnya mas cuma sakitnya tapi memang nggak ada kita terapong-terapong nggak bisa karena kita kameranya kamera biasa jadi kayak nggak bisa maksimal itu versi saya ini kremino mata merah gitu aja kremino mata merah udah kremino garisnya udah rasa kuyuknya mas udah garisnya ini tanpa cincinnya mas ini aku bisa di sini nanti fallow 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 dari? induk ini ya kalau fallow kan dari gue bisa sesuai oh sesuai rumah sih bisa nyandak keluar jantan nah yang nggak nyandak sama lagi jadi dari rumah seperti itu bisa kalau bisa keluar kremino jantan kremino jantan nah misalnya ini berarti betinanya juga membawa gen jantan ya gitu gen kremino kremino aneh betina nggak mungkin gen kremino nggak nggak split sedangkan ini warnanya silver misalnya ini keluarnya jantan ini kremino ini warnanya bukan kremino masih nyangkut nyangkut sesuai rumus kremino tapi ini silver ini bukan kremino kita anggap kita anggap bukan kremino tapi keluarnya kremino jantan nah ini dari awal dari awal aja sudah bikin kisro dunia ilmu genetik ini lahir dari kremino jantan lahir dari whale sama whale muncul jantan muncul silver nah ini munculkan seperti ini menurut saya muncul maru muncul abangar muncul bloro muncul pelangi ya nggak nggak masalah karena dari awal ini sudah di luar genetikanya dari ini bukan bukan yang sudah tercatat seperti yang sudah kita ketahui saat ini tapi ini mungkin nanti akan menjadi ilmu baru atau penambahan tentang mutasi baru apakah ada kremino dengan materi dari kremino dengan sifat mutasi resesif mungkin bukan bukan kremino yang jenengi kalau kita di lokal kemarin kan ada udhan mas ada golden nah ini mungkin bisa dikasih nama baru lagi nanti kita ngobrol-ngobrol sama pakar-pakar yang lain atau senior-senior yang lebih paham tentang genetika kok bisa muncul kayak gini ini sebetulnya burung apakah ini dan ini bukan hybrid ini terkukur murni yang kita bahas ini induknya wil-wil induknya wil-wil dan itu muncul muncul apa ini tadi? muncul kremino mata merah nah ini versi saya mas mulajar kremino mata merah sampaian dari sini apa mas? follow follow, ada sampaian apa yuk? kremino kremino nah aku beda-beda apa ini? ini kalau aku ngaranya apa makanya? follow kremino follow kremino follow kremino Andreas follow itu? follow tapi visualnya kremino misalnya kremino tapi yang terkandung itu follow kalau bukan visualnya tapi follow follow kremino dan masanya dia sudah mulai mulai bisa dikatakan kremino follow hahaha kremino follow aduh masalah laku mur-mur kremino follow ini karena ini kremino ini bisa kita katakan murni kremino walaupun rumusnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang dipelajari oleh orang seluruh dunia jadi nanti pakar dunia ayo turun di sini di seragian ini kita belajar tentang munculnya varian baru di Indonesia tadi di Indonesia selain muncul golden terus udang mas ini muncul red fire terus nanti ini muncullah apalagi ini walaupun nanti ini di Indonesia juga sumbernya tekukur-tekukur lokal alam kemudian juga disini breeder-breeder lokal ini juga udah sangat semangat sekali untuk mengembangkan supported dove fancy supported dove jadi kita para teman-teman wagu ini dari dari kanan ini mas anang mas andreas dan mas mur mumet bareng ditambah wongsi ditambah wongsi pekok berarti tambah mumet dan pekok selalu kita mumet berjamah musuh jawa mau membahas manuk yang ini manuk putih manuk putih yang merapati ini untuk yang lebih tahu mungkin bisa memberi masukan berusia memberi apalah masukan sekedar sharing-sharing di kolom komentar tetap kita tunggu dan bahasan-bahasan selanjutnya dan kita tunggu juga nanti akan muncul warna apalagi dari terah-terah ini saya mau dulu ya kita mau lanjut ke jatim karena ini udah Jawa Tengah Sisewetan ya Jawa Tengah Sisewetan ya Jawa Tengah Sisewetan perbatasan perwadadi perbatasan perwadadi nanti teman-teman yang pengen mengadopsi pengen materi-materi antik multi-gen multi-cook multi-aneh-aneh warna-warna tadi bisa menghubungi Mas Mul nomornya ini Mas Andreas nomornya ini Mas Anang nomornya ini guys pokoknya mono salam wakupol tetap semangat dan salam lestari Tengah ei ii 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 i i Terima kasih.